Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Saya seorang ikhwan yang sudah beristrikan satu orang Ustadz Namun saya berencana untuk ta'adud Puligami ya Ustadz ya Ya Tapi istri saya adalah tipe orang yang sangat pencemburu Ustadz Mohon nasihatnya agar niat baik ini bisa terlaksana Barakallahu fiqh Maksudnya anak nasihat ini siapa? Iya pertanyaan di Whatsappnya Ustadz Nah anak nasihat ini siapa ini? Kayaknya yang nanya Ustadz Nasehatin yang nanya apa istrinya? Dua-duanya mungkin Ustadz Agar istri tidak pencemburu Ustadz ya Aibatifillah Mungkin nih ini laki-laki baru tahu perempuan satu Sehingga dia mengatakan istrinya tipikal wanita yang pencemburu Nanti dia dapat istri dua gimana? Istri anak kedua ternyata tipikalnya pencemburu juga Ustadz Wanita itu seperti itu Jadi kalau dikatakan wanita itu istri antum saja yang pencemburu Antum salah Sepertinya semua wanita kalau urusan dengan Poligami Dia cemburu Nggak mampu dia kadangkala mengatakan suaminya kalau Poligami Tapi mau gimana lagi udah syariat Allah Azzawajal Kalau memang suami melakukan hal itu Tapi nasihat anda buat mereka yang ingin poligami Allah Azzawajal mengatakan Nikahin yang baik-baik dari wanita dua tiga empat Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil Maka cukup satu Agar kalian tidak melakukan kevoliman Maka antum yang bertanya tentang poligami Lihat Kesiapan antum untuk poligami Orang yang menikah lebih dari satu itu Mungkin bahasa sekarang itu mengundang badai ke rumahnya Kondisi sekarang Mungkin dia mengatakan nggak Ustaz nggak badai Ya badai itu ada yang besar Ada yang kecil Ada badai yang membuat rumah tangga hancur Ada badai yang orang bisa menyikapin badai tersebut Sehingga badai itu pergi berlalu Dan dia selamat Di rumah Rasulullah SAW Terjadi keributan antara istri-istri Kecembruan istri-istri Nabi itu Masya Allah Sehingga pernah Nabi AS Ditegur sama Allah Gara-gara menyikapi Kecembruan istri-istri Nabi Allah mengatakan Ya ayyuhan Nabi Lima tu harrimu Maa ahallallahu Lak Tabetaghi marbata azwajik Kata Allah wahai Nabi Jadi Kenapa engkau mengharamkan sesuatu Yang halal buat engkau Yang Allah halalkan untuk dirimu Gara-gara engkau ingin menyenangkan Istri-istri Tabetaghi marbata azwajik Arti keributan itu terjadi Di rumah Nabi SAW Tapi Nabi mampu menyelesaikan Dan Berapa banyak orang yang setelah badai Hidupnya semakin bahagia Tapi ada kemampuan Memanage konflik Maka para ulama ketika berbincang Tentang poligami Ada dua madhab Satu madhab berpendapat Bahwasanya monogami itu lebih baik Kalau cukup Yang satu mengatakan Poligami lebih baik Kalau antum mampu Tidak Monogami lebih baik Tadi Antum akan menyebabkan keributan di rumahmu Mau tidak mau Itu satu hal yang lumrah Seperti itu Tapi yang mengatakan Poligami lebih baik Bagi yang mampu Melakukan keadilan Yang mereka memiliki Dalil-dalilnya Dan dalil-dalil mereka kuat pula Tapi intinya Ketika antum Hendak melakukan poligami Antum harus siap Memanage konflik Yang terjadi Apakah pasti terjadi konflik? Ya tidak Selalu terjadi Ada perempuan-perempuan Yang Masya Allah Tapi ada Perempuan-perempuan Dan itu kebanyakan perempuan Ya wajar Dia memiliki kecemburuan Hal itu Jangan lupa Terima kasih Terima kasih